Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu Ketika harga moko dimainkan, begini jadinya Masalah yang kerap muncul ketika harga moko dimainkan adalah urusan finansial keluarga Kebiasaan meningkatkan harga nilai moko sudah terjadi secara turun temurun Tak jarang terjadi, keluarga lelaki harus berhutang untuk bisa membeli moko Agar bisa diberikan kepada keluarga perempuan Karena takut ini terjadi terus menerus Masyarakat alor yang mayoritas penghasilannya adalah dari berkebun dan menjadi nelayan Memilih untuk menyisihkan uangnya atau menjaga hartanya termasuk hewan Untuk berjaga-jaga bila harus membeli moko di kemudian hari saat anaknya menikah Sementara pendidikan anak yang juga butuh biaya akan dikesempengkan Pendidikan tidak bisa jadi fokus masyarakat karena hal ini Hal lain yang menjadi masalah adalah kesetaran di dalam rumah tangga Yang sering terjadi adalah masalah kegerasan dalam rumah tangga Yang mengikuti aturan pernikahan adat dengan nilai moko sangat tinggi Para lelaki yang memberi moko ke keluarga istri dengan harga sangat mahal Kerap menganggap istrinya harus tunduk kepada perintah suami Dan juga kadang harus mau disuruh apapun Bahkan istri harus terima dipukul karena lelaki merasa sudah membeli istri dengan harga yang sangat mahal Dan kadang juga diharuskan mengabdi total kepada orang tua lelaki Tidak boleh kembali ke orang tua kandungnya saat ada masalah Hal ini kemudian menjadi beban hidup dan tidak bebas Membuat perempuan merasa seperti disamakan dengan benda Lalu ketika keluarga perempuan meminta harga belis yang tinggi Sementara keluarga lelaki tidak ikhlas membayarkan atau tidak Menyanggupi jumlah uang pembayaran Maka berujung pada gagalnya pernikahan Hal ini sering memicu pertikaian di antara warga Bisa jadi warga yang tadinya rukun Leluh di jalan jadi saling tidak suka dan memicu masalah Masalah-masalah ini bisa melebar ke berbagai hal lain di bidang kehidupan masyarakat Tidak sedikit masyarakat yang ingin keluar dari belenggu Yang menjerat dan membelit erat ini Namun budaya belis dengan moko adalah salah satu ciri identitas Yang tidak bisa diubah dari masyarakat alor Sudah mendarah daging dan menjadi bagian erat yang penting Maka pada tahun 2012 yang lalu Para tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai suku Telah menggelar dialog tentang masalah ini Dan terciptalah sebuah aturan baru yang disebut mal Untuk mengambil kesepakatan harga moko yang sama dan setara Sebagian kecil masyarakat sudah menggunakan aturan baru nilai moko yang sama ini Mayoritas masyarakat alor mengaku senang dengan aturan baru ini Mereka merasa aturan baru ini memerdekakan perempuan alor Karena tadinya mereka merasa disamakan dengan benda Tetapi dengan persamaan ini Mereka merasa dikembalikan lagi harkat dan mertabat perempuan Serta setara dengan lelaki di dalam rumah tangga Demikian pembahasan kita kali ini Kurang lebih mohon maaf Dan Tuhan memberkati kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Terima kasih telah menonton!